Itu tidak boleh, yang pertama double accounting, double bayar, yang kedua digunakan untuk sektor kesehatan, peralatan kesehatan, APD, segala macam termasuk merehab ruang piniri 1, piniri 2 termasuk ruang ricu. Nah yang berikutnya adalah untuk misalnya menunjang dunia usaha, supaya tidak terjadi PHK, yang berikutnya apa yang boleh digunakan dana ini untuk social safety net, nah ada syarat, tidak boleh marab, tidak boleh double, dan tidak boleh tidak tepat kesaran. Nah sekarang menyangkut tentang jasa medis COVID itu dialokasikan oleh pemerintah usaha melalui Departemen Kesehatan, ketika satu petugas medis mendapatkan dari Departemen Kesehatan, tidak boleh lagi dapat dari pemerintah daerah, itu namanya double. Itu, bukan kita, itu dari kementerian, masuk langsung ke rekening yang bersangkutan. Nah kemarin kita mendengar, membaca juga berita, Bapak Presiden kan terus juga mendorong Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan untuk menjahirkan dana ini, karena saturnya ada di Kementerian Kesehatan. Terima kasih, saya akan mengikas lah.